Bagi Anda yang mungkin ketemu dengan soal-soal Anda yang masalah tulang belakang, tangan kesemutan, penyakit mahal, orang diabetes itu, saran saya, tubuh Anda akan menjadi mesin pembakar lemak. Ketika Anda melaparkan diri Anda, atau bahasa kerennya berpuasa, pada 12 jam, maka Anda akan masuk ke fasted state. Masuk ke fase kuasanya, belum optimal banget, tapi masih di depan pintunya lah. Ketika 16 jam Anda berpuasa atau menyengajakan lapar, maka Anda sudah mulai masuk ke levelnya burning zone, tapi belum optimal juga. 18 jam, tubuh Anda sudah bisa membakar lemaknya, dan dia growing exponentially, semakin banyak lemak yang kebakar. Dan kalau Anda yang mengikuti gaji saya beberapa kali lalu, di mana ya? Lalu di puri bin taruh, tentang kulkas sama freezer. Masalah sekitanya sama sekarang adalah banyak di freezer. Freezer itu apa? Timbunan lemak yang tidak bisa dihilangkan, meskipun Anda makan sedikit banyak bergerak. Makan sedikit banyak bergerak tidak akan mampu menghilangkan, ini bukan saya baca ya, kata si peneliti itu. Makan sedikit banyak bergerak tidak akan mampu menghilangkan lemak-lemak di freezernya. Lemak-lemak di freezernya maksudnya di mana? Deliver. Tidak bisa. Artinya apa? Harus dipuasakan. Kata kuncinya itu. Dan Anda lihat, pada 20 jam, setelah 20 jam, maka your body is a fat burning machine. Tubuh Anda akan menjadi mesin pembakar lemak. Masya Allah, keren ya. Dan dia akan membangun otot 20 jam. Jadi 20 jam itu tubuhnya akan membangun otot dan muncullah atau akan, apa yang namanya, tubuh akan mengeluarkan satu hormon yang fungsinya seperti fungsi para binaragawan yang membentuk otot. Yaitu apa? Growth hormone. Growth hormone muncul, maka dia akan building muscle. Building muscle artinya apa? Yang gelimbir-gelimbir tadi. Yang gelimbir-gelimbir tadi, selama dia akan dipadakan, dia akan kencangkan. Pada 20 jam pertama. 24 jam kemudian, tubuh Anda akan mencapai the peak of fat burning. Akan mencapai puncaknya pembakaran lemak. Keren ya? Ya disini saya mulai belajar, oh ternyata memang subhanallah. Zaman Nabi itu, dan Nabi sendiri adalah manusia, ya yang mulia pastinya, yang beliau itu gak pernah kenyang seumur hidupnya. Karena lihat hadis ini, ibu sekalian, Masya Allah kita mungkin perlu apa ya. Tidak pernah Nabi Selasa melihat roti halus, yang dari sejak beliau dibangkitkan, atau diutus Allah menjadi utusan Allah, hingga beliau meninggal dunia. Nabi itu gak pernah makan roti halus. Ada orang bertanya, apakah tidak ada pada zaman Rasulullah, ayak yang dapat mengayak tepung? Jawabannya, Rasulullah tidak pernah melihat ayak tepung, dari sejak beliau diutus, sehingga beliau wafat. Tanya orang itu lagi, jadi bagaimana kamu makan roti syair? Roti syairnya roti yang keras, yang tidak diayak terlebih. Jawabannya apa? Mula-mula kami menumbuhkan dumidu, kemudian kami meniupnya, dan sehingga keluarlah kulit-kulitnya, dan dari itulah kami campurkan dengan air, lalu kami mengulinya, dan inilah yang dimakan oleh Nabi S.A.W. Abu Bakar, pernah satu hari, beliau, diberikan air madu. Orang memberikan air madu kepada Abu Bakar. Saat itulah, Abu Bakar tiba-tiba menangis, sama sekalian. Kenapa menangis? Dia teringat dengan kisahnya Rasulullah. Nabi pernah juga seperti itu. Nabi diberikan air madu. Lalu apa yang terjadi? Nabi mengatakan, dan orang satu belum paham. Ketika air madu dikasihkan sama Nabi, tak kayak gimana Nabi katakan, pergilah, pergilah, kata Nabi. Jauhi aku. Waktu dikasih air madu tadi. Bukan ngomong sama yang kasih air madu, tapi Nabi seakan-akan berbicara dengan orang lain. Dan ternyata saat itu, setelah selesai, Nabi mengatakan itu, ada orang bertanya kepada Nabi S.A.W. Nabi bilang apa? Nabi bilang, ketahui lah, Sadi, waktu engkau memberikan air madu itu kepadaku, kata Nabi, Allah menampakkan dunia ini, dan segala isinya, dan mereka datang kepadaku. Terus Nabi bilang apa? Menjahulah kalian. Itu. Mereka kalau kita baca, apa itu namanya, si rohnya Nabi ini, Masya Allah ibu sekalian. Ya. Malu kita. Ya, malu kita. Tadi saya berusaha dimacet-macet tadi, saya sempat posting ya, tentang, kalau Rasulullah ada, kira-kira Rasulullah itu mencintai kita, gak sih? Kalau Rasulullah ada saat ini, melihat kita, kira-kira Nabi cinta gak sama kita? Atau jangan-jangan Nabi bilang, ya ini, bukan umat seperti ini yang kuharapkan. Caranya gimana? Yuhbidkum Allah, wa yakhfir lakum, zunubakum Allah, ikutin aku, kata Rasulullah. Masalah umat jaman sekarang ini, masalah kesehatan, tidak lain, tidak bukan muncul, gara-gara apa? Gara-gara umat jauh dari sunnahnya Nabi SAW. Maka menangislah kita, harusnya, ya, di kesendirian kita, ya, di kesepian kita, karena apa? Karena begitu lamanya kita jauh, dari sunnahnya Nabi. saya mau cerita satu cerita, tapi cerita ini bukan cerita nyata, tapi cerita buatan saya, sebuah metafor. Ya, mudah-mudahan dengan metafor ini, ibu-ibu sekalian, Anda, bisa mendapatkan ibrohnya. sebelah Anda, ibu-ibu di sini, punya anak perempuan lah misalkan. Anak perempuan ini, anak perempuan yang cantik wajahnya, lucu, luar biasa, ya, masih kecil misalkan. Lalu anak ini, pergi, meninggalkan Anda, diurus oleh orang lain, misalkan gitu kan. Dan anak itu kemudian, datang lagi kepada Anda, beberapa tahun kemudian, dalam kondisi, dia sudah menjadi seorang da'iyah. Dalam kondisi, dia sudah menjadi seorang ulama. Dalam kondisi, dia sudah diberikan Allah, berbagai macam ilmu yang luar biasa. Anak perempuan tadi. Ketika Anda, bertemu dengan anak, Anda tadi, atau anak kita tadi itu, saya amat sangat yakin, kita akan memeluknya luar biasa. Kita akan merangkulnya, mencium-cumi dia, berlinangan air mata kita, sambil kita mengatakan, rindu kepada anak tadi. Bahkan kita, gak mau lepas pelukan tadi gitu kan. Gak mau lepas. Anak itu, adalah metafornya kita. Perumpamaannya kita. Anak itu siapa? Tanda kutip, anak itu adalah Al-Quran. Anak itu adalah Al-Quran. Sudah sekian lama dia jauh dari kita. Sudah sekian lama kita belum mentanda burinya. Sudah sekian lama dan sekian tahun, tak juga satu jus pun kita sempat baca dalam satu hari. Maka ketika Al-Quran itu mendatangi kita, rangkulah dia. Peluklah dia. Ciumi dia. Dan sampaikan pada dia, anak sohibul Al-Quran. Saya sahabatmu. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, barang siapa yang menjadi sahabat Al-Quran, maka Al-Quran itu, akan menjadi pembela-nya nanti di Yaumil Hisam. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Ya, makanya tadi saya sampaikan, sempat saya mousting gitu kan, saya bilang, Ramadan nanti, gak ada cerita lagi urusan makanan lah. Ya, coba, Anda push yourself to the max. Ya, untuk apa? Sehari itu, bisa 10 jus baca Al-Quran. Nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, Al-Quran itu akan membersihkan kolbu Anda. Al-Quran itu akan membersihkan raga dan fisik Anda. Sehingga nanti penyakit-penyakit itu akan rontok semua. Kenapa? Anda sudah disibukkan sama Al-Qurannya. Anda gak mikir lagi nanti buka pakai apa, sahur pakai apa. Kenapa? Buka sedikit, Anda langsung lagi mendekati dia. Buka sahur sedikit, Anda langsung pegang lagi dia, pengen baca lagi dia. Dan malam akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menyenangkan dan membahagiakan. Kenapa? Karena di malam hari Anda akan bertemu dengan penciptanya Al-Quran. Isn't it wonderful? Bukan hal seperti menyenangkan banget. Ya. Mungkin para sahabat itu, ibu sekalian, ibu sekalian, ketika Ramadan datang, bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena mereka mau ngerangkul Al-Quran. Karena mereka mau bersedek, apa namanya, memeluk Al-Quran. Dan mereka mau meneteskan air mata mereka untuk Al-Quran. Saya tidak tahu bagaimana caranya, dan itu kuasa Allah semua, seorang Usman bin Afan r.a. bisa membaca satu Quran 30 juz dalam satu rakaat witirnya. Saya gak tahu bagaimana caranya. Usman bin Afan bisa membaca Al-Quran, satu Quran 30 juz dalam satu rakaat witir. Nanti coba, ibu sekalian, Anda sholat malam itu, ya, bisa, Anda beli partitur deh nanti di rumah. Partitur tuh yang buat orang nyanyi-nyanyi itu loh. Tapi nanti di situ partiturnya isinya Quran. Sholat sunnah malam, sholat tahajud malam, atau sholat trawih lah, bahasa kita kan, malam juga trawih juga namanya kan. Itu nanti, jam-jam satu, jam dua, Anda bawa Quran tadi di depan Anda, Anda baca. Boleh baca Quran kalau sholat sunnah? Tidak masalah. Baca. Sampai subuh. Asik banget. Sehingga nanti gak sadar, tiba-tiba sehari, Masya Allah hari ini ternyata sudah sepuluh jujur saya baca Quran. Ya. Itu pesan saya. Semoga bisa dikerjakan. Ya. Kenapa? Karena judulnya, Quran, bulan Ramadan, yang kita mau dekat bulan Ramadan adalah bulan, syahrul Ramadan, al-lazi, unzilatil Quran. Uda linas, wabayina, wal-huda, wal-furqon. Dia bulan untuk petunjuk, bulan untuk pembeda. Kalau 11 bulan yang kemarin gak ada beda sama Ramadan, rugi banget kita. Yang Nabi pernah ceritakan ada seluuh hadis, Nabi bilang apa? celakalah, 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 Salah satu celakanya, ada orang dapat Ramadan, ketemu Ramadan gak dapat ampunan, walau-lazi, Alhamdulillah. Jadi Ramadan nanti, jadi bulan, bintarun di sekitarnya, inflasinya turun. Ya Allah harus turun. Karena gak ribet lagi urusan makanan. Harusnya sih begitu. Gitu ya teman-teman sekalian, buruk sekalian, mudah-mudahan itu jadi semangat buat kita semua. Dan yang paling penting, investasi di sini yang saya maksud, kesehatan kita ini, bukan dalam, apa, dalam koridor gagah-gagahan. Tapi dalam koridor atau frame, syukur kita kepada Allah. tubuh yang sehat, adalah haknya tubuh kita. Ya. Jadi jangan sampai, malah justru bikin, zolim, kita menzolim di tubuh kita. Itu mungkin Allah malah bisa, ada pertanyaan? Masih banyak juga. Saya pikir. Bismillah. Ustaz, apakah jenggol dan peti sehat? Kalau banyak-banyak enggak sehat? Kalau Anda makan satu, dua butir, silakan. Enggak masalah. Peti itu ada antioksidannya. Ada. Ada penelitiannya. Tapi jangan sekilo atau satu tangkai makannya. Ya. Kalau makan peti, makan aja sama itunya. Sama kulitnya. Enggak masalah. Meskipun tidak semua orang suka. Saya enggak suka peti. Ya. Saya enggak suka jenggol. Saya ada autoimun. Dan kemarin setelah check up, fonis, kenanti jalan, kusta juga. Saya berobat, harus berobat jalan selama satu tahun. Tapi saya enggak kuat. Saya harus minum obat setiap hari. Saran saya apa? Saran saya, ittaqullah. Bertakualah kepada Allah. Berdo'alah kepada Allah. Bertawabatlah kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan sampaikan permintaan kepada Allah. Caranya gimana? Do'a. Ya Allah, aku menyesali semua perbuatan-perbuatanku. Aku menyesali zulimnya diriku, terhadap diriku sendiri. Lalu, Allah itu diajak bicara seru gitu. Bicara sama Allah. Dan aku, Ya Allah, aku ini hambamu gitu kan. Ciptaanmu. Dan aku yakin bahwa engkau menciptakan juga obat bagi apa yang kau berikan. Sakit pada tubuhku sekarang. Maka obat itu, Ya Allah, pasti ada di tanah yang kau tumbuhkan. Gitu doanya. Nanti Allah akan kasih ilham. Nanti Allah akan kasih ilham. Apa ilhamnya? Allah walam. Bisa jadi, bisa jadi, Allah kena, Allah kasih ilham, Allah bisikan. Kita kan malekan-malekan yang bisikan kebaikan itu, Allah akan bisikan. Wahai hambaku, minumlah serai sama madu. Bisa jadi. Semakin kita menyederhanakan penyakit dan kita kembalikan urusan beratnya sama Allah, maka Allah akan sederhanakan obatnya. Itu kata kuncinya. Penyakit jaman sekarang dibikin ribetnya luar biasa. Orang takut luar biasa. Sekarang saya tanya, orang sakit, takutnya dengan apa? Mati. Sakit bisa bikin mati? Bisa. Bisa bikin gak mati atau disembuhkan? Bisa. Dua-duanya bisa. Itu semua Allah yang punya kehendak. Kenapa? Harus takut. Bersabar, bertawakal, ikhtiar. Minta jalan. Ya Allah, sembuhkan aku dengan produk ciptaanmu semudah-mudahnya, semurah-murahnya, Ya Allah. Mintanya begitu. Ya. Otoimun ini saya biasa banyak salah satu yang saya kasih adalah itu tuh. Seri memang. Minum seri. Dan yang paling penting apa? Fix your gut. Benerin ususnya. Udah tau kan benerin usus ananya gimana kan? Spices. Bumbu tuh semuanya apa yang berkata pembetulnya usus. Makanan gitu. Dan apa yang terjadi, apa yang harus Anda kerjakan? Rukiahlah diri Anda setiap hari. Otoimun itu lagi kacau belalau badannya. Rukiah itu fungsinya ngapain? Ya minta berkah dari Allah sehingga tubuhnya kembali normal. Rukiah caranya gimana? Baca aja banyak caranya. Mau pakai daun bidara boleh, mau pakai balzam-zam boleh. Mau langsung diusap tangannya dengan Rukiah dengan alai apa baca-baca tadi juga boleh. Rukiah. Dan Anda harus yakin. Harus yakin. Termasuk daun bidara itu bisa Anda pakai. Ambil daun bidara tujuh butir ya, tujuh lembar gitu. Lalu Anda masukkan dalam satu ember. Ember mungkin ember biasa gitu. Diancurin di remek-remek dulu, di ulek dulu, nanti masuk itu. Lalu air itu Anda Rukiah. Ya. Banyak aja cara itu browsing aja. Baca Al-Ikhlas, Al-Falak, Al-Kursi, 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 itu banyak. Nanti air itu dimandikan. siapa tahu penyakitnya muncul gara-gara ada buhul. Buhul itu sesuatu yang mengikat. Ya. Siapa tahu. Tapi kalaupun tidak, maka kita minta keberkahan dari Allah. Ya. Sehingga nanti sel-selnya akan kembali normal. Sepertinya tidak akan bisa dibaca semua ya. Karena sudah jam 12 kurang 20. Resep tangan kesemutan setiap malam. Tangan kesemutan setiap malam. Caranya gimana? Semutnya dibuang, Bu. Kesemutan itu kurang vitamin, kurang gerak. Jadi sebelum Anda nanti tidur. Biasanya kesemutan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara ada tangan kita terlipat atau apa gitu kan. Itu yang pertama. Tidak ada stress, tidak ada relax. Tidurnya gimana? Tidurnya mengikuti tidurnya Nabi itu yang pertama. Yang kedua pas sebelum tidur ya Anda minumlah madu, Anda minumlah zaitun karena disitu ada vitamin juga. Yang judulnya kan orang kesemutan itu kan kalau Anda datang berobat biasanya dikasih vitamin D komplek. Vitamin D komplek itu ada yang dimana? Ya di minyak-minyakan juga ada. Biji-biji-biji juga ada. Bisa pakai itu. saya punya penyakit mah. Hanya saja belakang ini mulut lidah saya terasa pahit. Selain terasa selain jerung nipis madu dan garam ada lagi yang bisa saya tambah ada. Adanya apa? Kurma sama kayu manis. Direndam aja cemplungin. Malam nanti baginya diminum. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Apakah boleh menggunakan pemanis gula aren? Boleh? Jadi pemanis itu sebenarnya paling bagus adalah menggunakan buah. Jadi Anda makan manis-manis itu dapatnya dari buah. Makan buah. Kalau bikin teh gimana? Gak usah pakai pemanis lagi sebenarnya. Kan sudah manis? Ya maksudnya sudah manis siapanya? Kita dapatkan manisnya dari sumber yang lain gitu kan. Tapi kalau memang masih mau Anda bisa masukkan madu atau masukkan gula aren, gula kelapa, atau gula singkong atau stevia. Stevia itu daun. Daun yang manisnya luar biasa. Sekarang ada yang jual bubunya. Bagaimana cara memperbaiki penyakit diabetes ibu saya tiap hari disuntik insulin? Suruh puasa Ramadan. Orang diabetes itu kalau yang saya ketahuin ya justru malah obatnya puasa. Puasa. Nanti di puasa nah minum tuh herbal-herbal yang memang punya peran untuk memperbaiki usus dan ginjalnya. Contohnya apa? Jai sama black pepper. Kemudian kayu manis itu bisa. Karena puasa itu akan memperbaiki sensitivitas insulinnya. dan minum kayak begituan kita akan menang banyak. Jadi dapatnya itu bukan hanya itu doang. Ya banyak lagi yang lain. Belum pernah dengar kisah Rasulullah SAW berolahraga setiap hari. Apakah olahraga setiap hari tidak baik? Apakah pergerakan sholat sudah cukup? Jawabannya pergerakan sholat sudah cukup kalau kita melakukan sholatnya seperti sholatnya nabi. Karena sholat adalah stretching dan relaxing. Sholat itu begitu. Dan flying. Flying? Kok bisa flying? As-sholat mi'rajul mu'min kata Rasulullah itu sholat itu mi'raj. Terbangnya kita ke langit. Fly-nya tanda kutip kita. Terbang dengan apa? Dengan mahabbatullah dengan cintanya Allah. Makanya pernah ada kisah kan? Ada seorang sahabat yang kena panah lalu dia minta dicabut panahnya saat dia sedang sholat. Bahkan ada salah satu tabiin itu dia sehingga saya namanya Urwah bin Zurbet itu dia kakinya kena penyakit busuk gitu kan dan saat itu si tabibnya menyarankan dia untuk minum alkohol. Ini kisah ini sebuah nombok itu luar biasa canggihnya zikir ya itu cintanya di zikir tadi. Jadi si tabib-tabib tadi suruh minum alkohol supaya apa? Supaya ini mau diamputasi kakinya tapi dia bilang apa? Demi Allah dia bilang saya tidak akan mau meminum minuman haram ini dia bilang gitu. Jadi ada solusinya enggak? Ada. Biarkan saya berzikir dan nanti ketika kalian lihat wajahku memerah maka potonglah kaki dan dipotong kakinya dalam kondisi dia sedang berzikir. Jadi udah mencapai piknya ibarat kata hoof dan rojaknya itu udah tinggi banget saat itu dia lupa dengan dunianya. You be fly kalau bahasa gitu lah. Jadi Rasulullah s.a.w. berolahraga. Lelahraga nabi itu apa? Banyak. Ada 6 yang kita sering kenalkan kuda berenang memanah jogging atau sprint itu juga dikerjakan oleh nabi. Nabi pernah lomba larip lomba balapan sama Aisyah. Ria Allah jadi nanti itu bisa dijadikan bagian dari kebiasaan kita. Jadi lomba balap lari sama suami. Anda ngapain? Anda yang nyiapin minumnya. Nggak lari pinggir-pinggir jalan. Termasuk berkuda. Saran saya saran saya kalau Anda ada rezeki belilah kuda. Belilah kuda. Sudah. Kenapa beli kuda? Karena kuda itu manfaatnya banyak banget. Beli kuda dan latihlah diri Anda untuk berkuda. Yang pertama. Yang kedua Pak latihlah diri Anda untuk melatih anak Anda untuk berkuda. Karena disitulah segala apa ya kumpulnya olahraga itu menurut saya ada di kuda. Kuda kalau naik kuda kita harus lentur badannya. tapi selain lentur itu kita harus bisa ngunci perut. Itu canggihnya kuda itu. Kenapa orang yang pakai perang bagi pedang itu dia ketika naik kuda itu luar biasa ditakutin. Kenapa? Kalau dia naik kuda sambil pegang pedang dan dia sudah cukup ahli maka bebannya kuda itu ada pada pedangnya. Maka pedang itu akan bisa menebas orang dengan kekuatan yang luar biasa. Makanya Nabi mengajarkan sahabat-sahabat beliau radiyallahu ajma'in untuk berkuda bahkan menaiki kuda dalam saat sedang kudanya berlari. Dasyat. Bagi anda yang mungkin ketemu dengan soal-soal anda yang masalah tulang belakang kemudian juga masalah invertilitas jawabannya terhadap berkuda. Invertitas kuda. Kenapa? Dia akan membongkar semua bagian-bagian di pinggang dan panggul itu yang selama ini tersangkut kalau bahasa itu dengan hentakan pada kuda tadi. Saya kira cukup.